Intro Dengan menyamar sebagai petugas tempat cuci kendaraan, orang tak dikenal atau OTK nekat melarikan mobil milik Babinsa, Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Merasa terkepung, pelaku akhirnya menyembunyikan hasil curiannya di ladang milik warga di Desa Durian, Kecamatan Seibalai, Batubara, Sumatera Utara. Menurut korban Surianto, sekitar pukul 8 pagi di tempat pencucian kendaraan manik yang terletak di Jalinsum, Desa Binjai Baru. Kondisi tempat pencurian kendaraan masih tutup, di lokasi tempat pencucian sudah ada seseorang yang sedang menggeser mobil seperti layaknya pekerja tempat pencucian. Salah seorang menghampiri korban dan meminta kunci mobil dengan alasan ingin menjemput pekerja lainnya. Tanpa merasa curiga sedikitpun, korban menyerahkan kunci mobilnya kepada pelaku. Selama 3 jam Surat Min mencari keberadaan mobil miliknya, akhirnya membuahkan hasil. Mobil yang dilarikan oleh pelaku ditinggal begitu saja di ladang milik warga yang jauh dari rumah penduduk, sedangkan pelaku berhasil melarikan diri. Terus waktu di Dorsmir itu tidak ada orangnya. Orangnya di belakang, terus ada datang orang. Bahwasannya katanya dia orang yang mau mencuci. Habis itu dia geser-geser motor. Habis geser motor, terus katanya nanti kalau ditunggu, biar cepat saya panggil kawan di belakang. Habis itu terus dibawa keluar mobil itu. Terus dibawa lari. Itulah kejadiannya, Pak. Jadi lari ada yang ikuti atau nggak? Nggak ada, nggak ada. Terus bisa tahu mobil ini di sini gimana ceritanya? Kita cari-cari, Pak. Ada yang informasi-informasi dari telepon-telepon gitu. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih.